Halo guys, gue Zelo Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue pengen memenuhi requestan kalian ya dengan bikin build mong gitu. Dan disini ada 2 build yang pengen gue bikin. Dan gue juga akan ngejelasin basic-basicnya dari build mong atau champion ini gitu ya. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya nih guys, jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, jangan lupa juga share build ini nih ke temen-temen kalian yang pengen jadi mong juga gitu. Biar gak tersesat gitu guys. Oke guys, jadi seperti yang gue bilang di hari yang lalu ya. Jadi build mong tuh emang bervariasi gitu. Jadi ada banyak build mong. Disini tuh build mong yang gue tau gitu ya, paling gak tuh ada 5 guys. Jadi yang pertama adalah build auto attack. Main crit SPD gitu ya, main auto attack. Berikutnya main combo, yang kedua, yang ketiga main vinger offensive, yang keempat main asura, dan yang kelima main steel body, main tank gitu guys. Dan ini buat jadi patokan kalian juga, disini gue level 74. Ini char baru 2 minggu dan power itu cuma 132 ribu gitu ya. Jadi buat kalian yang powernya di atas ini, level di atas ini, tentu aja bakal lebih mudah, jauh lebih mudah daripada yang gue jalanin di char gue yang sekarang ini guys. Dan char ini juga full free player, jadi gue gak beli sama sekali sedikit pun. First top up pun enggak, bak pomade pun gak gue beli gitu. Dan ini juga bisa jadi patokan buat kalian yang low spender, mid spender, apalagi yang sultan gitu ya, bakal jauh-jauh lebih mudah lagi kalau kalian tuh main job ini gitu guys. Dan dari kelima build tadi, gue gak mungkin buat ngeliatin lima-limanya ya, karena kekurangan resource tentu aja, apalagi ini char free player. Jadi disini tuh gue udah bikin dua build, gue akan ngeliatin ke kalian dua build, yaitu adalah build combo dan build finger offensive guys. Jadi sebenernya basicnya adalah kalau misalkan kalian main mong ya, main champion, main mong, tentu aja tujuan kalian tuh adalah ini ya, asura ya, golden face ini guys. Nah, cuma permasalahannya adalah ini tuh skill ini tuh kayak terkhususkan untuk MVP sama PVP gitu. Kalian gak mungkin nonjokin satu-satu monster grindingan pake asura gak mungkin, jadi harus ada build untuk menunjang grindingnya gitu. Jadi kalian tuh harus leveling juga gitu ya, pake skill-skill yang lain, tanpa pake asura gitu. Jadi untuk kalian yang baru pindah, yang baru mulai gitu ya, gue saranin pake dua build yang akan gue jelasin sekarang ini guys. Sambil ngumpulin resource-resource untuk nge-build si asura ini gitu. Karena semuanya beda gitu ya, kartunya beda, segala macemnya beda gitu. Jadi dari lima build tadi patokannya disini, di weapon-nya gue gak akan jelasin semua, tentu aja guys. Jadi kalian tuh bisa lihat di weapon-nya sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen main crit, pengen main crit auto attack, kalian bisa pake malang crab claw ini. Terus kalau misalkan kalian udah langsung nge-build asura ya, yang udah CP gede, yang udah resource-nya banyak gitu ya. Kalian bisa langsung main asura ya itu dengan pake yang ini guys, pake fish ini guys. Pake knuckle yang fish. Ini tuh menunjang damage asura tinggi banget guys. Beberapa content creator gue liat, nyuruh main asura pake mace. Tujuannya sebenernya itu buat large penalty-nya aja gitu ya. Cuman menurut gue sayang sih. Mendingan kalian tetep pake ini aja. Tetep pake knuckle aja karena ini support banget sama asura guys. Nah berikutnya yang main combo, kalian harus pake weapon yang ini, yang battle glove. Berikutnya ini ada mantin glove ini buat yang main steel body dan ini buat yang main finger offensive nih, yang berserke. Jadi gue akan ngejelasin yang dua build ini. Nah jadi yang duanya lagi gitu ya, steel body sama auto attack, gue gak akan bikin build-nya. Mungkin nanti gue akan ngumpulin resource buat main yang versi asura strike gitu guys. Nah kenapa dua itu yang gue bikin ya? Jadi gue udah coba, gue udah bikin juga weapon-nya gitu ya. Ini dua-duanya gue bikin. Ini yang berserke, yang buat finger offensive. Ini yang untuk combo, jadi gue udah ngereset gitu. Menurut gue dua build ini cocok, neck to neck gitu ya. Buat kalian yang peralihan dari job kalian masing-masing gitu. Kalau misalkan kalian tuh peralihan dari job yang auto attack, yang kayak punya dua slot martir gitu ya. Mungkin akan lebih cocok main combo guys. Karena sama-sama main auto attack, cuma ada ketambahan kombonya aja nih. Kalau misalkan si yang mong yang main combo ini guys. Sedangkan buat kalian yang gak main auto attack gitu ya. Misalkan sama sekali gak punya martir list gitu. Pokoknya yang bukan dari job yang basicnya itu main attack speed. Kalian tuh bisa main yang finger offensive gitu guys. Nah jadi disini gue akan ngejelasin dua-duanya. Mungkin yang pertama, ini mumpung gue udah pake yang finger offensive. Gue akan ngejelasin dulu yang build finger offensive. Nah jadi mungkin gue akan mulai dari statnya dulu ya. Ini untuk yang build finger offensive guys. Pertama statnya itu adalah STR sama dex. Harus lebih gede dex-nya dan kelipatan 10 guys. Nah di finger offensive ini buildnya guys. Kalau misalkan kalian pake weapon yang namanya berserk ini guys. Setiap 10 dexterity itu tuh menambah 1% damage dari finger offensive kalian. Jadi kalau disini tuh namanya throw spirit spirit ya. Cuman gue udah kebiasaan bilangnya finger offensive gitu ya. FO gitu. Jadi, jadi anggap aja ini tulisannya finger offensive gitu ya. Pokoknya throw spirit spirit ini akan ditambah 1% setiap 10 dex gitu. Nah jadi kalian pastiin aja ini bulat 10. Ini bulat kelipatan 10. Ini kayak gue ini 70 tambah 40 ya. Ini udah pake blessing. Jadi ini tuh bakal bulat jumlahnya kelipatan 10 gitu. Tujuannya untuk menambahkan damage dari si finger offensive-nya. Dan sisanya kalian naikin ke STR. Nah buat sekarang ini perbandingan gue kayak gini guys. 79 ke 68. Kalian tinggal sesuaiin aja sama level kalian dan sama pembulatan dex yang kalian punya gitu guys. Pokoknya setiap kalian naikin dex, bulletin aja sampe ke kelipatan 10 gitu. Nah jadi start-nya kayak gini yang finger offensive. Berikutnya ke skill-nya ya. Nah jadi untuk yang di acolyte, skill-nya kayak gini. Ngambil demon's ban. Ini buat tambahan damage. Tentu aja tambahan ke undet dan demon juga gitu. Berikutnya ngambil blessing dan increase agi ya. Ini 3 ini adalah yang core-nya gitu. Nah sisanya ini signum crucis ini gak harus-harus banget. Gue udah coba, gue naikin. Dan gak terlalu kepake gitu ya. Kalian yang main asura juga kayaknya gak perlu pake ini deh. Cuman ya gue juga gak tau. Cuman ini gak harus kalian naikin. Kalian bisa alokasiin ke hill. Sisanya gitu ya. Dan angelus gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tetap mau ngambil signum crucis juga ya gak apa-apa ya. Cuman ya ini gue rasain gak terlalu berguna gitu sekarang ini guys. Nah jadi untuk di acolyte-nya kayak gitu aja. Berikutnya di mong-nya nih. Nah untuk vinger offensive ini build-nya ini tuh gue campur sama build-nya asura strike guys. Jadi disini gue ngambil kombonya asura strike. Karena di vinger offensive itu skill-nya ada di bagian champion. Jadi di mong itu cuman ngambil pasif-pasifnya doang gitu guys. Jadi disini yang di mong yang gue ambil semua pasifnya. Kecuali raging trifecta blow ini. Semuanya gue ambil. Ini charge up gue ambil. Mentok ya. Ini tuh karena charge up ini tuh buat ngambil zen. Jadi kalian harus mentokin ini duluan. Level 5. Kalian harus ngambil iron palm juga. Tambain attack. Kalian ngambil spiritual cadence juga. Ini buat regenerasi HP dan SP. Dan ngambil flee. 5 nih mentok guys. Nah sisanya kalian ngambil kombonya asura ya. Kombonya asura itu adalah fury dan guilting face. Ini asura strike. Jadi kalau mau kombo asura tuh kalian harus nyalain fury dulu. Fury tuh butuhnya zen nanti ya. Butuh spear ini guys. Pake zen. Nanti gue akan jelasin. Jadi kalian kombonya adalah zen, fury, terus guilting face gitu. Jadi kalian bisa ngambil ini karena ya skill point-nya masih banyak gitu. Dan kalian juga bisa ngambil 1 biji body relocation ya. Ini tuh skill point-nya bakal berlebih. Kalian bisa pindahin ke bagian acolite. Atau kalian bisa ya ngambil apapun disini gitu ya. Karena segitu doang sebenarnya yang diperluin guys. Nah berikutnya di bagian champion-nya. Nah disini adalah skill ini ya. Vinger offensive ya. Tentu aja kalian harus naikin duluan. Jadi seharian itu tuh naikin zen. Ini by the way kalau misalkan kalian main Vinger offensive itu. Setiap kali kalian nge-cast Vinger offensive. Kalau misalkan gak pake core ya. Kalian tuh membutuhkan spear guys. Spear tuh yang kalian cache pake zen. Jadi kalian ngambil zen 5 dan ngambil Vinger offensive 10 guys. Nah jadi di level 10 ini kalian bisa nge-throw spirit. Yang kalian summon pake zen ini. Kayak gitu. Sisanya point-nya gitu ya. Kalian bisa ngambil 10 biji kesini. Ini 10 biji ya. Ini nambahin lagi damage dari knuckle. Dan sisanya kalian bisa ngambil si tranquility ini guys. Karena ya ini di combo sama ini ya. Kalian butuh nge-regenerasi SP pas kalian tuh udah nge-cast asura nanti gitu. Nah jadi kayak gitu aja build-nya. Yang penting sih untuk grinding-nya sekarang ya. Adalah zen dan si straw spirit ini dulu guys. Ini Vinger offensive-nya. Nah berikutnya equip-nya kayak gini. Ini masih basic. Gue pake combo combat uniform. Terus wall scarf. Karena belum level 80 gitu. Sama tidal sus. Ini tujuannya buat nambahin physical damage. Weapon-nya pake yang berserk. Ini untuk yang Vinger offensive. Headgear-nya juga ya. Pokoknya cari yang terbagus yang kalian punya gitu ya. Headgear-nya ya. Yang menunjang dex. Yang menunjang STR. Physical damage. Atau attack percent. Pokoknya yang kayak gede-gitulah. Nah ini untuk aksesoris ya guys. Disini tuh gue masih kurang 1. Jadi kalian tuh harusnya pake glove guys. Karena kalian tuh harus nambahin 10 dex gitu ya. Nah jadi kalian tuh harus pake glove. Cuman disini gue belum dapet. Jadi gue masih pake martir. Sisaan battle priest gitu ya. Jadi kalian harus ganti dua-duanya pake glove ini guys. Karena si glove ini bakal nambahin dex. Dan bakal nambahin physical attack berdasarkan dex juga gitu. Oke berikutnya ada di cardnya. Jadi cardnya itu kalau untuk weapon. Standar aja. Kalian bisa pake card-card rush. Card-card size. Pokoknya tergantung dari tempat grinding kalian. Dan tujuan kalian. Kalau misalkan kartu di weapon ini tuh. Lebih ini ya. Lebih fleksibel gitu. Tergantung dari apa yang kalian butuhin gitu. Entah rushnya kah. Entah size-nya. Atau physical attack-nya kayak gitu. Nah jadi gue langsung aja ke ini ya. Ke armornya. Karena kita gak pake secondary weapon gitu. Armornya untuk yang kartu-kartu biru ya. Kalian bisa pake peko-peko. Kornutus gitu. Kalau misalkan yang. Misalkan kalian hoki dapet mark. Juga bisa dipake nih. Di pvp. Enak nih guys. Bisa anti-freeze. Kayak gitu. Pokoknya menambah HP. Terus di clock-nya. Kalian bisa pake antar eclipse. Ini bisa dibeli ya. Di shop. Terus bisa pake koko. Ini guys. Buat tambahan flea dan max HP. Kayak gitu. Pokoknya yang menunjang HP. Menunjang dex. Menunjang SP gitu ya. Berikutnya disus. Disus ini gue rencananya akan pake ferit aja. Gue akan gedein ferit aja. Karena max SP juga kepake buat nanti build asura gitu. Jadi. Ya sebenernya kalian juga bisa pake yang lain sebenernya ya. Merman kayak gitu atau apa. Cuman ya gue tetep ke ferit sih. Gue akan pake ferit. Sampai feritnya tuh bisa gue starin 3 gitu guys. Jadi enak. SP-nya gede gitu guys. Nah sedangkan untuk aksesorisnya juga. Ini. Kalian bisa pake yang menunjang-menunjang physical attack. Dex gitu ya. Ini kalian. Bisa pake wormtail. Bisa pake. Itu yang ijo-nya ya. Wormtail yang ijo-nya. Bisa pake grittis general. Bisa pake mantis guys. Pokoknya bervariasi juga. Pokoknya yang nambahin STL. Dex. Physical attack. Kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk di aksesoris guys. Kalian gak perlu kartu-kartu yang berbau agi dan berbau attack speed ya. Karena di build Vinger Offensive ini. Agi dan attack speed gak berguna gitu. Dan itu adalah kartu-kartunya. Berikutnya Verus ya. Ini Verus juga salah satu hal yang selalu susah ya. Kalau misalkan kalian tuh pengen build. Pengen ganti build gitu. Karena Verus ini tuh kalau misalkan kalian punya Verus yang tepat tuh kerasa banget progressnya gitu. Jadi. Kalau misalkan kalian pindah job gitu ya. Atau baru mulai main nih. Kayak chargo yang ini nih. Yang baru 2 minggu ini guys. Hal terberat tentu aja ada di ininya nih. Di Verus Core-nya guys. Nah. Jadi di build Vinger Offensive ini guys. Satu-satunya Verus Core yang ngesupport sama Vinger Offensive. Cuman satu. Yaitu adalah Pure Soul guys. Nah jadi si Pure Soul ini tuh tujuannya kalian tuh bisa nge-cash si Vinger Offensive tanpa harus nge-buang spear. Tanpa harus nge-cash Zen lagi guys. Jadi. Kalau misalkan kalian tuh pengen nge-cash Vinger Offensive. Kalian tuh harus nge-cash yang namanya Zen ini guys. Buat ngedapetin si 5 spear ini. Nah. Sedangkan kalau misalkan kalian nge-cash Vinger Offensive. Nih yang ini. Nanti gue akan lihatin di monster ya. Ini tuh semua spearnya kebuang. Nah si Verus tadi guys. Ngebuat ada chance 50%. Kalian tuh gak nge-buang si spear tersebut. Jadi kalian tuh bisa nge-cash terus-terusan tanpa berhenti gitu. Tanpa harus nge-cash Zen dulu gitu. Nah jadi si ini ya. Si Pure Soul ini adalah satu-satunya core yang harus kalian ambil. Kalau misalkan kalian main Vinger Offensive. Cuman ini gak nge-boosting damage. Cuman mempercepat aja gitu ya. Mempercepat proses kalian ngeluarin Vinger Offensive. Berikutnya mungkin yang lain. Kalian bisa pakai Awakan. Ini karena bisa nambahin 15 attack. Setiap spirit-spear yang kalian punya. Seperti tadi gue udah bilang. Kalau misalkan kalian mau nge-cash Vinger Offensive. Kalian harus punya 5 spear. Dan kalian bakal ngedapetin 15 x 5 attack. Kalau misalkan kalian tuh punya si Verus Core ini guys. Kayak gitu. Dan sisanya guys. Cuman ya nge-boosting secara general aja. Kayak physical attack. Kayak mana length boost ya. Karena kita nge-trigger ini dari jauh. Kalian juga bisa pakai Core Overlord. Kalian juga bisa pakai Co-Processor Activation. Karena kalau kalian lihat di Vinger Offensive ini tuh. Kalian masih ada pasti Fixed Casting Time-nya guys. Ini Fixed Casting Time. Gue masih ada 0,5 dan masih ada Variable 0,1 gitu. Ini kalau yang Variable tinggal dinaikin pakai Dex sih. Cuman ini Fixed Casting Time-nya mungkin yang sedikit ganggu gitu. Ini 0,5 juga lumayan sih. Nah berikutnya gue akan ngeliatin ini ya. Gue akan ngeliatin kalau gue lagi grinding ya. Jadi pertama adalah settingan Auto-nya dulu. Ini banyak banget yang tanya soal settingan Auto. Tentu aja. Jadi settingan Auto-nya tuh gue cuman kayak begini doang. Blessing, Zen, dan Thrill Spirit guys. Cuman 3 ini doang. Kayak gini urutannya guys. Blessing, Zen, Thrill Spirit. Cuman 3 ini. Nggak butuh Auto Attack. Nggak butuh skill-skill lain. Dan gue akan ngeliatin proses grinding ya. Kalau misalkan pakai Build Vinger Offensive guys. Let's go. Nah guys. Jadi grinding-nya yang pakai Build Vinger Offensive tuh kayak gini. Jadi basicnya kalian tinggal cari aja monster mana yang kalian tuh kuat 1 hit gitu. Ini power gue ada di 130 ribu dan baru kuat di goal 1 hitnya. Di Nightmare tuh kayak kurang sedikit gitu. Nggak langsung mati gitu guys. Jadi gue lebih milih yang langsung mati gitu. Dan kalian yang powernya lebih tinggi dari gue gitu ya. Tentu aja sekarang rata-ratanya di 160, di 150 gitu ya. Kalian udah bisa di Nightmare 1 hit atau di Wild Thrill 1 hit gitu. Pokoknya di monster yang lebih tinggi daripada goal ini guys. Dan buat kalian yang baru kuat di goal juga nggak masalah. Karena ini masih 110 ya. Paling nggak sampai 75 nih. Satu level lagi gitu guys. Jadi gue akan baru cari tempat ganti grinding ya. Setelah satu level setelah ini guys. Kayak gitu. Nah jadi ini menurut gue lumayan cepet juga. Apalagi kalau misalkan si Pure Soul tuh lagi ke trigger. Dan kalian tuh pakai Verus yang Pure Soul yang lebih tinggi gitu. Yang Dimick gitu guys. Dan untuk tambahannya mungkin ya seperti biasa ya. Pakai Crab Nippers biar lebih hemat potion. Terus kalian juga bisa pakai ampas-ampasan food. Dan ampas-ampasan potion yang kalian bikin setiap hari gitu guys. Dan selebihnya kalian tinggal cari tempat grinding yang enak buat kalian gitu. Dan ya pastiin aja kalian satu hit sih. Biar nggak rugi aja kayak gitu guys. Nah dan berikutnya nih guys. Yang pengen gue liatin satu lagi ya. Itu adalah build combo. Jadi mungkin buat beberapa orang build combo ini lebih cocok gitu ya. Yang baru pindah dari build-build attack speed. Karena mungkin dia tuh nggak perlu lagi ganti aksesoris, card, dan segala macem. Jadi tinggal fokus aja buat nge-build Asura Strike. Tanpa perlu harus convert lagi ke dex untuk nge-build Vinger Offensive. Kayak gitu. Dan ini langsung aja build combo. Gue mulai dari statnya. Jadi statnya itu beda dari Vinger Offensive. Kalau misalkan yang build combo ini kalian tuh butuh Agi dan STR. Karena kalian tuh harus nge-trigger normal attack. Kayak gitu. Nah kalau yang gue lakuin disini tuh gue satu banding satu aja. STR sama Aginya. Kalian mau nge-build Agi maksimal dulu juga kayaknya nggak apa-apa ya. Cuman kalau gue prefer ke satu banding satu kayak gini guys. Nah berikutnya skill ya. Nah ini skillnya penting banget guys. Karena disini adalah yang menentukan perbedaan build-nya guys. Nah jadi yang pertama di Aqualite-nya masih sama kayak tadi. Ini gue ngambil Demon's Band. Level 10. Blessing. Chris Agi. Ini basic. Sisanya gue masukin ke heal sama Angelus gitu. Kesini ke Kairi juga. Ngambil Kairi guys. Disini kenapa gue ngambil Kairi? Karena buat bantuan grinding aja sih. Kalau misalkan kalian tuh pengen lebih hemat pot. Sedikit lebih lama grindingnya. Tapi ya lebih hemat pot gitu. Bisa pakai Kairi guys. Karena seperti kalian tau ya pot putih mahal banget guys. Kalau misalkan kalian harus beli setiap hari gitu ya. Lagi buat kalian yang nggak punya bapomet. Kalau misalkan kalian yang punya bapomet sih ya udah nggak perlu ya ngambil Kairi gitu. Nah berikutnya di bagian mong ini masih sama. Charge up karena ini buat ngambil Zen. Kita bakal tetap ngambil Zen nanti di championnya. Dan berikutnya gue juga ngambil pasif ini ya. Iron Palm. Ini tuh buat nambahin damage knuckle. Ini level 10. Tadi charge up level 5. Terus kombo ini ya. Raging Trifecta guys. Blow. Nah ini tuh ngambil 10. Ini tuh adalah rangkaian kombonya. Raging Trifecta Blow level 10. Berikutnya ada Raging Quadruple Blow level 5 maksimal sama Raging Trust. Ini yang level 5 juga maksimal gitu. Nah berikutnya disini sisa poinnya 5 gue ngambil ke Fury. Karena Fury ini bisa buat menjadi tambahan crit rate guys. Kalau misalkan kalian di mode Fury. Memang HP sama SP tuh nggak bisa generate secara natural gitu. Tapi kalian tuh bisa mendapatkan crit chance 20 guys. Selama 180 detik. Selama 3 menit. Jadi ini lumayan juga buat ngeboosting critical. Jadi di normal attack itu nanti bakal sering kuali critical gitu. Kalau misalkan kalian tuh pake Fury guys. Nah berikutnya di bagian champion ya. Kalian ngambil Zen 5. Ini penting banget. Karena ini buat syarat juga ya. Ini combo-kombonya juga ada yang memakai spear. Jadi ada baiknya kalian ngambil Zen. Dan Zen juga nanti ada virus yang bisa nambahin attack tergantung dari spear yang kita punya gitu. Jadi kalian ngambil Zen dulu. Abis itu ngambil combo 2 ini dulu yang penting guys. Glacier Fist. Ini syarat buat ngambil Zen Crush. Jadi chain crush ini adalah ultimate combo-nya. Kita tujuan adalah ngeluarin combo ini guys. Chain crush ini. Karena ya gue masih level kecil. Masih 17 poin. Jadi gue cuman level 7 gitu. Cuman kalian tuh harus maksimalin si chain crush ini guys. Nah berikutnya kalian juga harus langsung buat level 10-in ini guys. Fish of 4 symbol ini guys. Karena ini tuh bisa menambah damage-nya raging trifecta blow yang tadi. Yang pasif itu guys. Yang normal attack. Dan sisa poinnya kalian bisa ngambil ke tambahan damage persen dari knuckle. Kayak gini. Untuk skill-nya kayak gitu aja. Cuman yang paling penting adalah ini ya. Combo chain crush ya. Dari atas ini. Jadi kenapa ada bacaan combo. Karena ini tuh. Buat ngeluarin ini. Kalian harus di mode raging. Ini guys. Jadi kalian tuh misalkan lagi. Apa namanya. Normal attack bakal keluar. Sebuah combo yang namanya raging trifecta blow gitu ya. Nah baru bisa kalian tuh ngeluarin. Si ini. Raging quadruple blow. Nah sedangkan berikutnya juga ini. Yang raging trustnya juga baru bisa dikeluarin. Kalau kalian tuh setelah lagi dalam mode. Habis ngeluarin raging quadruple blow. Sebelumnya gitu guys. Nah berikut juga sama. Jadi kalian tuh harus ngeluarin. Yang tadi dulu nih. Si raging trust. Baru bisa ngeluarin glacier face. Nah sedangkan. Kalau yang chain crush ini ada dua pilihan guys. Kalian bisa langsung dari combo sini ya. Raging trust lompat ke chain crush. Atau glacier face langsung ke chain crush. Nanti gue akan kasih lihat. Perbedaannya juga gitu guys. Cuma intinya skillnya kayak gini. Ini harus diambil semua guys. Nah berikutnya equip ya. Equip juga hampir sama kayak yang tadi. Bedanya di weaponnya. Ini pake battle. Combo battle glove. Ini naikin semua combo-combonya. Damage combo-nya guys. Ini kalau misalkan kalian tuh udah plus 10. Ini signifikan banget guys. Cuman ya karena gue belum plus 10. Jadi ya dah lah. Biasa aja gitu guys. Nah setelah itu juga. Ininya ya. Aksesorisnya diganti. Dari glove ke martyr lace. Dan sisanya set sama aja guys. Pake tidal dan lain-lain kayak gitu. Kalian yang mau pake more regen. Buat agi juga bisa. Untuk headgear-nya kalian tinggal cari aja. Yang nambahin attack speed. Nambahin STR. Nambahin agi. Kayak gitu-gitu pokoknya. Yang men-support build ini guys. Nah untuk kartunya juga sama ya. Di weaponnya bebas. Tergantung rush ya. Rush tergantung kalian lagi butuh kartu rush apa. Atau butuh size dan segala macem gitu ya. Dan kalau untuk yang ininya ya. Untuk kayak armor-nya ini. Gue juga masih sama. Masih pake kayak peko-peko atau apa gitu ya. Yang nambahin HP. Locknya kalian bisa pake 9 tails. Buat nambahin agi. Dan aksesorisnya kalian bisa yang nambahin agi guys. Atau kayak basic card. Nambahin STR kayak mantis. Atau yang nambahin physical attack kayak greatest general. Kayak gitu aja sih. Pokoknya yang nambahin damage lah. Gampangnya. Nah berikutnya verusnya nih guys. Nah verusnya juga berbeda jauh ya. Nah untuk yang mode combo ini ya. Build combo ini. Banyak banget verus yang nge-boosting kombonya. Jadi perbedaannya sama finger offensive. Kalo finger offensive tuh cukup cari pure soul aja. Sedangkan kalo yang combo ini ada beberapa yang bisa jadi core lah gitu. Nah yang paling penting pertama yang bisa kalian ambil adalah Dway of Trifecta. Ini tuh untuk membuat kalian tuh pasti nge-trigger Raging Trifecta Blow. Sekali setiap 4,5 detik setiap ngeluarin normal attack. Jadi ini lebih pasti lagi buat kalian ngeluarin kombonya. Kayak gini guys. Kalian juga bisa pake Awaken 7 buat nambahin attacknya nih. Pas lagi ngeluarin spear. Karena spear kita tuh cenderung lebih sering ada daripada lagi modenya finger offensive. Kayak gitu guys. Kalian disini juga bisa pake Worlds of Nirvana. Ini tuh buat nge-trigger spirit-spear. Pas kalian lagi combo. Jadi gak perlu nge-cash zen. Ini kayak mempercepat kombonya aja karena kalian gak harus nge-trigger zen secara manual gitu guys. Dan kalian juga bisa pake Momentum Management Modul yang tujuannya tuh buat naikin attack speed kita gitu. Biar si Raging Trifecta Blow itu lebih sering lagi buat ke-trigger. Nah lain-lainnya mungkin kayak ini aja ya. Lain-lainnya mungkin kayak Physical Attack kayak gitu-gitu sih paling ya. Yang boosting secara general gitu guys. Dan sebelum gue ngeliatin grindingnya kayak gimana bedanya gue akan ngeliatin dulu autonya. Nah jadi auto yang dipake tuh kayak gini. Pertama ada Normal Attack, terus Blessing, terus Zen disini guys. Nah terus ini Fury. Ini Fury, terus ini combo. Dan yang terakhir Kyrie kalo misalkan kalian tuh pengen hemat potion. Kalo misalkan kalian pengen beli potion aja kalian bisa lepas Kyrie-nya jadi lebih cepet juga. Ininya guys. Perpindahan combo-nya kayak gitu. Nah jadi disini tuh kayak begini gue pakenya. Untuk combo ini guys. Kalian bisa klik di sebelah bawahnya smite ini ya. Kalian bisa klik yang gambar kayak settingnya gitu. Nah ini tuh kalian bisa milih combo mana yang mau kalian ini guys. Kombo mana yang mau kalian lakuin gitu. Nah disini ada dua pilihan combo guys. Ada yang pake Glacier. Ada yang langsung Chain Crush guys. Sebenernya guys. Gue tuh pengennya langsung ke Chain Crush yang ini nih guys. Cuman karena Chain Crush gue belum level 10. Jadi gue ngerasa outputnya kurang gitu ya. Jadi gue pake yang Glacier Fix dulu. Baru Chain Crush gitu guys. Kalo misalkan. Menurut gue nih guys. Kalo misalkan kalian tuh udah. Chain Crushnya tuh udah level 10. Menurut gue kayak bagusan yang balance combo aja sih yang ini nih. Jadi setelah Chain Crush. Bisa langsung kembali lagi ke Trifecta Blow. Dan ngulang lagi gitu ya. Jadi. Kalian tuh akan lebih sering ngeluarin Chain Crushnya. Daripada 4 kali combo gini guys. Jadi kalian mendingan pake yang ini aja. Kalo misalkan si Chain Crushnya tuh udah level 10. Tinggal di play aja kayak gini. Dan si combo itu udah tinggal kalian pindahin aja. Tinggal di drag gitu. Ke si skillnya. Nah jadi kalo build combo tuh. Grandnya kayak gini. Jadi basicnya emang kalian tuh ngandelin normal attack. Sama rangkaian combo yang tadi guys. Jadi semakin tinggi attack speed kalian. Semakin sering juga ngeluarin Raging Trifecta Blow. Dimana tuh bakal mengicu rangkaian kombonya gitu guys. Nah dan ya ini juga seperti kalian lihat ya. Kalo misalkan ini tuh. Gue gak punya virusnya sama sekali gitu ya. Disini gue cuman pake Aftershock doang. Jadi gak ada. Satupun virus score untuk kombonya yang gue pake. Jadi kalo misalkan kalian tuh dapet virus score yang untuk si combo ini. Mungkin akan lebih bagus lagi. Grindingnya akan lebih kenceng lagi. Damage-nya gitu. Ya karena seperti tadi gue udah bilang ya. Kalo misalkan si combo ini tuh terlalu ini banget guys. Terlalu ketergantungan sama si virus scorenya gitu guys. Kalo misalkan virus scorenya tuh gak ada gitu. Kayak ya mungkin kayak gini doang nih hasilnya nih. Cuman segini doang gitu kemampuannya guys. Dibandingin sama finger offensive yang tadi satu hit-satu hit gitu ya. Tentu aja ini lebih lambat daripada build yang finger offensive yang tadi kayak gitu. Cuman ya di luar dari cepat atau lambatnya ya. Bagus atau enggaknya gitu. Tuh gue sih ngeliat si combo ini tuh kayak satisfying aja gitu ngeliatnya guys. Si monsternya tuh kayak tendang-tendang gitu. Dan banyak banget damage yang keluar gitu. Jadi kayak lebih satisfying diliat aja sih. Mungkin ya. Kalo dibandingin sama finger offensive kayak gitu. Dan ya gitu aja build-build dari champion dan mong ini. Jadi ya mungkin kesimpulannya adalah kalo misalkan kalian tuh bisa pake yang combo ya. Yang build combo tuh kalo misalkan dari sebelumnya kalian tuh memang udah pake attack speed tinggi. Dan udah main crit, main attack speed, main normal attack gitu ya. Mungkin akan lebih cocok kalo misalkan kalian tuh main yang combo. Karena kalian tuh gak akan terlalu banyak ganti item gitu. Jadi kalian tinggal fokus aja ke build asura. Sedangkan kalo misalkan kalian memang basicnya itu bukan yang udah punya equip attack speed. Atau bukan yang biasa pake normal attack gitu ya. Ya mungkin kalian tuh bakal lebih mudah kalo misalkan kalian tuh nge-build finger offensive. Karena ya mungkin pertimbangannya adalah karena kalo misalkan sama-sama raw damage-nya tanpa virus. Mungkin finger offensive lebih gampang di-build guys. Karena ya gak terlalu butuh banyak virus dengan damage dan cara grinding yang mungkin akan lebih mudah daripada yang build combo. Nah jadi terserah untuk kalian pengen build yang finger offensive atau yang combo. Bebas aja. Cuman saran gue kalian mempersiapkan untuk build asura strike-nya gitu guys. Dan ya untuk build asura strike-nya gue gak bisa liatin disini. Karena bakal jadi 21 jam ya ntar videonya gitu ya. Jadi ya mungkin gue akan liatin di video di lain hari gitu guys. Sambil gue juga mencari resource-nya dulu guys. Dan ya gitu aja video kali ini. Semoga gue mau bantu dan jangan lupa di-share ke temen-temen kalian yang pengen main mong atau champion dan baru mulai gitu ya. Jadi belum tau gimana kombonya dan build-nya. Dan seperti biasa support to channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik seputar Ragnarok Origin. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Sampai ketemu di video gue yang lain. See you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax